Polisi mengungkap modus seorang pendeta di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara dalam melakukan pelecehan seksual. Pendeta berinisial FP itu diduga telah melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak panti asuhan yang dikelolanya. Menurut keterangan polisi, modus pelaku melakukan aksi adalah dengan meminta pijat kepada korban. Selain itu, dari pengakuan korban, FP juga kerap mengintip anak-anak saat sedang mandi. Diketahui terdapat tujuh korban yang diduga mengalami pelecehan seksual di panti asuhan yang dikelola FP. Namun jumlah tersebut diperkirakan dapat kembali bertambah karena korban belum berani melapor. Diketahui kasus pelecehan seksual di panti asuhan ini sudah dilaporkan ke Polda setempat sejak tanggal 26 Agustus lalu.